Halo guys, ketemu lagi kita di OTRFNN of the Record Forum News Network episode yang ke-53. Ya gak kerasa ya bro, udah cukup jauh nih perjalanan kita bareng-bareng membaca berita di balik berita. Gak mau tanya dulu nih, ada gak di antara lo yang dapat undangan dan kemudian hadir di tanggal 11 kemarin, jam setengah 2 siang itu pengukuhan Profesor Doktor Honoris Kausa Megawati Sukarno Putri. Dateng gak? Dateng gak? Gak diundang ya? Eh gue juga gak dateng sih ya. Tapi bro tenang, tenang, tenang ya. Yang gak hadir bukan cuma kita doang. Bahkan Pak Presiden Jokowi yang dikabarkan di beberapa sumber akan hadir ternyata juga gak hadir. Itu kita bahas ya bro. Tapi seperti biasa gue gak akan sendiri, gue akan ngobrol-ngobrol asik seru tapi santai dengan partner gue, jurnalis FNN Mas Hersu Beno Arief. Kita sapa dulu ya. Mas Hersu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wr. Wb. Jadi gak perlu kecil hati, memang gak diundang kok datang. Yang diundang aja gak datang kok. Iya, iya, iya. Tapi ada alasannya sih, kalau datang, gak datang karena diundang. Katanya sih hadir di meninjau vaksinasi masal, kalau gak salah ya Pak Jokowi ya di Semarang ya. Saya kok jadi lagi mikir ya, emang vaksinasi masal itu lebih penting ya dari pengukuhan Profesor Ibu Megawati. Itu yang saya lagi mikirin gitu. Ini mulai jahil dan menjurus ini ya, ketika dibandingkan mana yang lebih penting. Tapi setuju mas, saya juga pas baca berita tuh saya geleng-geleng ya. Ini kan kalau dibandingin ini jadi unik ya, jadi menarik lah untuk kita ulas ya. Di satu sisi ada pengukuhan dari Ketua Umum Partai ya, secara Pak Jokowi itu kan adalah petugas partai ya mas ya. Tapi pada sisi yang lain ini, datang ke Semarang ya, menemani Gubernur Ganjar Pranowo, vaksinasi masal di Pelabuhan Tanjung Emas. Kalau gak salah ditemani sama Mensesnek juga, sama Pratikno, kalau saya gak salah. Nah ini pilihan, dan juga mas saya, saya juga baru cek berita ya. Kan waktu beredar ya banyak kabar Pak Jokowi itu akan hadir di pengukuhan itu. Kemudian kan beberapa media ngecek tuh ke Sekretariat Presiden. Ternyata kata Sekretariat Presiden, sampai saat itu belum ada jadwal Pak Jokowi akan hadir di pengukuhan Ibu Mega. Itu kalau gak salah dua hari mas, dua hari sebelum tanggal 11. Itu belum ada jadwalnya katanya. Dan tiba-tiba jadinya ke Semarang. Nah, saya ngeliat memang ada geraan-geraan kayak Mas ya. Nah ini yang perlu kita bahas. Gimana Mas Hersung ngeliatnya? Oke, gini. Karena kan tagline kita membaca berita di balik berita. Betul. Saya akan debal menyodorkan beberapa fakta, dan kemudian kita bisa membaca berita di situ. Pola seperti ini, pola kalau ini saya lagi-lagi karena Pak Jokowi orang Jawa, saya menggunakan bahasa dengan idiom Jawa ya. Cari suci kultural Jawa gitu ya. Istilahnya ini kalau dalam bahasa Jawa ngelungani, meninggalkan gitu ya. Ngelungo itu, lungo itu pergi ya. Ada istilah ngelungani, ini ngelungani. Kalau dalam bahasa simbol orang Jawa, orang tidak suka gitu ya. Dan orang Jawa kan tidak suka berkonflik ya. Kalau konflik itu kan dia melalui simbol-simbol gitu, simbolis. Jadi, di dalam Jawa istilahnya kalau ada seseorang yang tidak suka dengan seseorang, dia tidak akan bicara. Dia ditinggal lungo, gitu ya. Ditinggal pergi. Jadi, itu ngelungani. Dan itu, itu dilakukan oleh berkali-kali oleh Pak Jokowi selama beliau menjadi presiden. Bukan pada Bu Megawati, tapi Anda masih coba nanti kita buka lagi. Pada saat aksi 212, pada waktu itu kan ada sejumlah sokongan ingin audiensi dengan ingin bertemu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi akhirnya pada waktu itu tidak punya kegiatan sebenarnya. Jadwalnya nggak ada. Beliau akhirnya menunjau ke bandara. Terminal 3. Bukan 212, 14 mas. 14-11 ya, Anda ingat. Anda lebih muda, jadi ingatannya lebih kuat daripada saya. Karena saya hadir dua-duanya mas. Saya hadir dua-duanya, jadi ingat. Jadi, nggak pas ya tadi ya. Saya bilang bahwa lebih tua atau lebih muda gitu ya. Nggak, nggak, nggak. Kebetulan saya mengamati, mengamati. Jadi, di 14-11 mas kejadiannya. 14 beliau pergi ke Bandara Cengkareng gitu. Masuk Gorong-Gorong. Terminal 3 kalau nggak salah. Nah, tolong saya dibantu lagi. Yang beliau akhirnya pergi ke Kalimantan itu dan melihat bebek. Itu kan juga ada momen, ada salah tunjuk rasa di Jakarta ya. Betul. Nah, beliau pergi memilih ke Kalimantan. Saya lupa Kalimantan tengah kalau tidak salah. Waktu itu ada fotonya viral Pak Jokowi bertemu dengan bebek. Melihat bebek, sorry. Bukan bertemu, melihat bebek di kandang bebek. Nah, saya nggak tahu mungkin kalau kita cari-cari kita akan ketemu lagi momen-momen semacam ini. Dan ini, ini yang terjadi ini menurut saya ini nggak bisa dianggap sederhana. Kenapa? Karena menurut saya ini salah satu momen terpenting itu buat Ibu Megawati. Dijadikan Profesor Kehormatan. Karena kalau kita simak kan ada suasana yang selain itu, ada suasana yang sangat apa ya. Dramatis juga Bu Megawati lihat menangis di situ ya. Terharulah gitu ya, dalam situasi semacam ini. Semacam itu udah tiba-tiba Pak Jokowi bersama dengan para petinggi negara, karena tadi itu termasuk Men Sesnek, kemudian Panglima TNI juga ya. Panglima TNI juga kan, di sampingnya juga. Dan padahal ini kan unhan gitu. Itu kan simbol-simbol juga nih. Karena bagaimanapun kalau Panglima TNI itu unhan. Yang datang kalau nggak salah, itu kepala kepangkatan pada hadir. Iya. Ya, kepala kepangkatan pada hadir. Jadi, saya kira kalau dari sisi politik ini, kita tidak bisa membaca itu sebagai sebuah kebetulan. Nah, ya Anda masih salah lagi kayaknya pakai t-shirtnya nih. Nggak ada yang kebetulan. Mesti gitu. Betul, mas? Tidak percaya kebetulan. Pas. Iya, 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 iya. Nah, pas. Nah, ini baru pas. Betul, walaupun nggak direncanakan, kok pas? Nah, persis, itu t-shirt Anda itu, tagline-nya benar. Di dalam politik tidak ada yang kebetulan. Jadi, fenomena ini menarik gitu. Apalagi, kok berkunjungnya, kok juga ke Jawa Tengah, ke Ganjar? Nah, ini kan jadi seru. Ini kebetulan lagi. Anda mau ngomong begitu. Enggak, ini kebetulan aja. Ini kalau orang Jawa bilang otak atik, Gatuh. Gatuhnya itu otak atik, tapi cocok gitu. Jadi, oke lah, nggak apa-apa Anda sebut otak atik, Gatuh. Tapi, satu yang jelas tidak bisa dibantah, bahwa itu momen yang sakral, penting buat Ibu Megawati. Karena bagaimanapun, dari sisi Ibu Megawati, itu mungkin akan dianggap sebagai sebuah achievement-nya. Menjadi seorang profesor, kehormatan. Ini kan luar biasa banget. Dan ada petugas partai, tiba-tiba tidak hadir dan memilih ke tempat lain. Jadi, kalau kegiatannya misalnya Pak Jokowi sakit, bisa lah dibuat istana, membuat surat keterangan presiden sakit. Itu jauh lebih mulus. Tapi tiba-tiba presiden pergi dan meninjau vaksin masal. Vaksin masal itu kan, ini bukan momentum, ini udah bolak-balik. Vaksin masal, kalau vaksin perdana gitu, itu wajar. Ini vaksin masal yang sudah sangat biasa, dan datang bertunjung ke ganjar orang yang kemarin-kemarin itu sedang ditegur sangat keras oleh DPP-PDIP. Saya tidak tahu apakah Bumegawati termasuk yang menegur, tapi yang jelas, melalui Ketua Bapilu dan Ketua DPD Jawa Tengah, itu Bambang Pacul, dia ditegur karena dianggap terlalu kemajon. Nah, pakai bahasa Indonesia lagi. Kemajon itu terlalu maju, kebanteran, terlalu kencang. Dia niatnya sebagai capres, dan juga Ibu Puan ya, yang dianggap sebagai kompetitor, merasa disaingi, kan menegur bahwa seorang pemimpin itu harus lebih banyak turun ke lapangan bertemu dengan rakyat, bukan di media sosial. Itu kira-kira kita baca berita dibaliknya, Pak Arief. Iya. Setuju, Mas. Saya pikir orang-orang yang melihat ini, apa tadi, kebetulan, segala macem, tuh di samping harus membaca t-shirt saya, Mas. Juga harus membaca tadi fakta-fakta tadi. Saya mau nambahin beberapa, Mas. Satu, kalau Mas tadi katakan, nggak tahu Bumega negur apa, kayaknya negur, Mas. Walaupun mungkin nggak menyebut nama ya. Karena kan Bumega mengatakan, mereka yang tidak bersedia menjadi petugas partai, ya silakan cabut aja, gitu kan. Pergi saja. Benar, Anda. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Walaupun nggak nyebut nama. Tidak nyebut nama. Tapi kan momennya setelah itu, kan. Di lingkaran kejadian itu. Nah, kemudian juga kita nggak boleh lupa, di momen kekiseruhan Puan versus Ganjar ini, kemudian juga kita mendengar ada deklarasi dukungan dari Joman. Jokowi Mania Nusantara. Ini kan jelas-jelas, Mas. Yang mengatakan mereka siap berdiri di belakang Ganjar, mendukung Ganjar menjadi Capres 2024. Bahkan ketua Joman itu saya ingat banget, apa namanya, menyindir kata-katanya Puan yang bilang pemimpin itu harus hadir di lapangan, bukan di medsos. Dia bilang, konten medsosnya Ganjar itu, itu justru meng-capture keberhasilan dia di lapangan. Jadi, ini berbalas pantunnya menarik juga. Kemudian juga, yang saya juga catat adalah peristiwa yang terjadi tepat kemarin, Mas. Jadi, Pak Jokowi ini, hadir di satu rapat koordinasi Seknas, Ketariat Nasional Relawan Jokowi. Dan bukan sekedar hadir si Latur Rahmi, kongkau kangen-kangenan, tapi di situ Pak Jokowi mengatakan begini, dia bilang memang dia tahu banget nih, relawan-relawan dia yang dia bilang solid ini, ini mulai dilirik oleh banyak kandidat, oleh banyak politisi yang maunya pres di 2024. Tapi dia minta nih, agar relawan-relawannya, relawan-relawannya. Gantian ngindir ya dia. Betul. Gantian ngindir. Gantian ngindir kayaknya. Terus dia bilang, dia minta relawan-relawannya ini sabar. Katanya sabar. Jangan buru-buru. Kita petakan dulu nih. Katanya gitu ya. Dan statement akhir yang menurut saya epic. Dia bilang, akan tiba waktunya, dimana saya memutuskan, kayak gitu ya, kemana kapal besar mas. Dia menggunakan istilah kapal besar. Kapal besar relawan Jokowi ini akan berlabuh. Nah, ini bahasa politik yang menurut saya menarik banget ya. Sampai saya menduga-duga nih. Mungkin ya Pak Jokowi lama-lama gerah juga mas. Selalu disebut petugas partai, petugas partai. Mungkin capek juga ya. Dan akhirnya dia mulai menunjukkan, oke, gue juga punya gigi nih ya. Gue juga punya kekuatan pendukung lah. Kira-kira gitu nampaknya mas. Beberapa fakta yang perlu kita tambahkan. Sebelum kita ulas lebih lanjut. Ya. Makin tegas itu sih. Karena harusnya kan di atas segalanya. Selalu kalau kita menggunakan kacamata Bu Mega, Pak Jokowi itu adalah petugas partai. Dan tadi ada nyebut, sudah diingatkan kembali oleh Bu Megawati. Jadi, tidak pada tempatnya ketika Pak Jokowi bicara itu, kemudian seolah-olah dia menjadi sebuah pribadi yang punya semacam apa ya. yang otoritatif sendiri gitu ya. Yang punya kewenangan sendiri. Kalau tadi kan bahasanya itu menunjukkan, ini kalian ini bagian kapal besar gue ya. Jadi, harus menunggu sinyal gue sebagai nakoda mau kemana. Padahal kan harusnya kita melihatnya begini. Pak Jokowi itu bagian dari partai PDIP. Dia bagian petugas partai. Bahwa kemudian dia tidak punya pendukung-pendukung, harusnya para pendukung ini bagaimanapun, meskipun tidak semua menjadi pemilih PDIP, tapi harusnya ya diarahkan ke PDIP juga gitu. Jadi, artinya secara struktur hirarkinya, kita buat hirarkinya itu, ada Bu Mega sebagai ketua umum partai, Pak Jokowi sebagai petugas partai, dan kemudian ada pendukung-pendukung Pak Jokowi. Kan kira-kira gitu harusnya ya, Bang Arik ya. Betul. Nah, ketika ini nggak muncul ya, malah kelihatan Pak Jokowi maju sendiri ini jadi menarik, Mas. Nah, disinilah Mas kemudian, banyak hal yang bisa kita, kalau saya ingin mengomentari begini, selama ini kan kalau kita lihat, kader-kader senior PDIP terutama ya, termasuk Sekjen yang paling sering ya, itu selalu bicara, di PDIP itu nggak ada faksi. Semua kader, semua petugas partai, tegak lurus kepada ketua umum. Kita Mas yang jurnalis, yang akademisi ketawa aja gitu ya. Karena faktanya kan nggak ada, partai tanpa faksi, partai tanpa dinamika, partai tanpa konflik itu nggak mungkin. Nggak mungkin, sama sekali gitu ya. Dan ini adalah faktanya. Karena bagaimanapun saya yakin, orang seperti Pak Jokowi akan sadar, saya ini bukan Trasukarno. Dan kalau saya bukan Trasukarno, tetap saya akan jadi warga negara kelas 2, di PDIP, sampai kapanpun. Dan itu nampaknya disadari betul. Dan Pak Jokowi juga pasti punya hitung-hitungan, Mas. Kan ada hal-hal yang harus diamankan. Misalnya kalau skenarionya, ini nggak jadi tiga periode misalnya. Ini kan dia harus berpikir, kalau saya turun nanti gimana? Bagaimanapun kan ada yang lovers, ada haters. Bagaimanapun haters ini kan harus, harus dikelola nih, bagaimana menghadapinya. Belum lagi Pak Jokowi juga mulai, baru mulai membukakan pintu berkarir politik nih ya, buat anak-anaknya ya, anak kandung dan menantunya kan. Gibran di Solo, kemudian juga Bobby di Medan. Tentu saja kelangsungan karir politik mereka ini, perlu diperhatikan oleh Pak Jokowi, sebagai kepala keluarga yang baik. Kan kalau kata Rocky Gerung gitu ya, Pak Jokowi ini kepala keluarga yang baik, walaupun belum tentu kepala negara yang baik katanya. Kan gitu ya Mas? Nah disini menurut saya, Pak Jokowi akhirnya berhitung. Dan saya setuju dengan Mas Hersu, kalau dari hitungan-hitungan yang sederhana, hitung-hitungan yang sederhana, nggak mungkin lah Puan itu berhutang budi sama Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi tidak melihat apa urgensinya saya kemudian berdiri di belakang Puan atau mensupport Puan. Mensupport Ganjar itu menjadi lebih make sense. Transaksinya itu lebih imbang Mas. Take and give-nya bisa lebih clear saya pikir. Nah cuma yang menarik ke depan ya Mas, kita bisa menebak-nebak nih ya, respon ya atau reaksi Ibu Mega nih, sebagai ketua partai yang ditinggalkan di momen-momen paling penting dan paling mengharukan bagi dirinya. Itu Mas Hersu. Ya, betul ini memang belum secara terbuka. Tetapi kita bisa melihat sinyal-sinyal politik itu tadi ya. Kan saya menangkap memang Pak Jokowi punya preferensi terhadap Ganjar. Apalagi kemudian kemarin datang ke Jawa Tengah itu, itu menunjukkan preferensinya. Sedangnya begini, yang kita bisa lihat terbuka itu adalah dukungan para pendukung Pak Jokowi terhadap Ganjar. Ganjaris. Itu kan Ganjaris itu, Ganjar untuk Indonesia satu. Itu mereka secara terbuka bahwa mereka mengaku pada Pilpres 2014 dan 2019, mereka ini adalah Jokower. Jadi artinya mereka kemudian memindahkan kepada Ganjar. Dan yang kedua, saya lihat mesin politiknya Pak. Jokowi itu sudah mulai digerakkan. Lembaga survei. Kita tahu bahwa selama ini Pak Jokowi itu eksistensinya kan ditopang oleh lembaga survei. Dan lembaga survei dalam beberapa bulan belakangan ini, bukan bulan sih, pekan justru saya lihat, itu banyak sekali mempublikasikan tentang Ganjar, tiba-tiba elektabilitasnya luar biasa naik. Bahkan ada yang menyebut mengalahkan Prabowo dan Anis dan sebagainya. Ya ini tiba-tiba saja mendadak. Dan kemudian memang ada momentum dengan kemarin Ganjar dibully oleh Bambang Murianto tadi, oleh Ketua TBD Jawa Tengah. Itu menjadi momentum sehingga kemudian namanya naik. Saya kira iya. Tetapi kalau kemudian tiba-tiba dia naik sangat tinggi, ini juga menjadi pertanyaan. Saya menduga ini bagian dari mesin politik mereka. Kalau tahu tidak Pak Jokowi, kepentingan-kepentingan yang selama ini mendukung Jokowi mulai lebih melirik ke Ganjar. Kalkulasinya menurut saya, bagi kelompok Anda tadi sudah menyebut, bagi Pak Jokowi sendiri, jelas lebih menguntungkan kalau Ganjar yang didukung. Kenapa? Karena tadi pasti ada transaksi dong, ada trade-off-nya. Kalau didukung tadi Anda sebut, satu, mengamankan supaya Pak Jokowi soft landing. Kedua, bagaimana dengan politik dinastinya Pak Jokowi ini kan harus juga jalan. Kan kita selalu nyebut kenapa kemudian pilka pemilu serentak pada tahun 2024 itu kan nanti orang seperti Gibran, orang seperti Bobby Nasudjion bisa naik kelas, menjadi naik ke gubernur. Dia sudah bekerja selama tiga tahun, jadi sudah waktunya bisa naik kelas. Dan ini kan Pak Jokowi penting juga mengamankan. Sementara kalau pada yang dipilih itu adalah Puan, pasti Puan tidak punya kepentingan utang budi sama Pak Jokowi, justru yang terjadi sejujurnya Pak Jokowi lah yang berutang budi pada keluarga Ibu Mega, keluarga Soekarno. Karena dia mulai dari Solo, Jakarta, kemudian jadi presiden itu bagaimanapun juga tidak bisa lepas dari peran keluarga Soekarno. Kendaraan dia itu yang digunakan adalah PDIP. Bahwa benar tadi seperti Anda sebut, Jokowi punya prahu besar tersendiri, tetapi enggak boleh dong. Dia melupakan sebuah fakta bahwa dia bisa mulai naik dari Solo, Jakarta, sampai kemudian jadi presiden dua periode itulah peran besar dari Partai PDIP. Itu kita mesti membacanya sampai ke situ, Bang Arief, dan tidak salah kalau kemudian pasti buat keluarga Ibu Megawati ini menyakitkan. Itu dari sisi hitung-hitungannya Pak Jokowi. Nah bagaimana dengan hitung-hitungan kelompok-kelompok yang kita sebut selama ini sebagai oligarki yang menopang kekuasaan rezim Jokowi selama dua periode ini. Kalkulasinya pasti lebih menguntungkan deal-nya dengan Ganjar dibandingkan dengan keluarga Ibu Megawati. Kenapa? Karena keluarga Ibu Megawati ini bagaimanapun dia punya standing yang kuat. Dia punya partai yang besar. Jadi deal-nya ini harus call-nya call tinggi kalau dengan keluarga Ibu Megawati. Wajar dong. Wajar. Dia punya partai besar, terus punya tradisi besar. Nah sementara Ganjar, ini kan dia statusnya walaupun dia berbeda dengan Jokowi, status kekaderannya di PDIP, tapi tetap saja dia dalam konsep yang berbeda kita bisa sebut sebagai anak kos juga. Dia bukan Trasukarno dalam hal ini soal disebut anak kosnya karena dia bukan Trasukarno. Kalau dia darah merahnya sebagai kader PDIP, merah dia karena sejak awal dia adalah sejak mahasiswa dia GMNI. Beda sekali kan dengan Jokowi yang anak gunung. Dia pendaki gunung. Kemudian jadi pebistir dan baru kemudian dijadikan kader ketika pilkada Sulu. Itu saya kira kalkulasinya mengapa kemudian ada kok kita sudah mulai melihat bandul politik itu sudah mulai beralih gitu. Situasi saat ini seperti itu. Berarti Mas Hersu bisa kita katakan ke depan kita akan melihat kemudian perebutan pengaruh dari dua ini ya, dari Mega dan dari Pak Jokowi ini akan semakin kencang ya. Karena pada satu sisi kita lihat ya, misalnya peran yang menarik dari Prabowo Subianto, peran yang menarik dari Nadiem Makarim. Atau kita kesampingan Nadiem lah, kita lihat dulu Prabowo Mas. Prabowo ini kan sosok yang menarik ya, sosok yang cukup powerful, dia juga punya partai Gerindra dan belakangan dia sedang sangat intens memberikan hadiah-hadiah manis lah untuk Ibu Mega ya, puncaknya kemarin kan gelar Profesor Kehormatan. Pada sisi yang lain, secara fakta kan memang Pak Prabowo ini adalah anak buahnya Pak Jokowi di kabinet gitu ya. Tapi tentu dia beda nih Mas ya, kelasnya dengan anak buah-anak buah yang lain. Ini kan anak buah yang masuk karena kalkulasi politik yang spesifik. Nah jadi kita bisa semakin memahami bahwa kemudian Pak Prabowo pun berhitung kan, lebih baik saya punya patronnya Pak Jokowi atau saya berpatron sama Mega. Dan dalam hitung-hitungan Pak Prabowo nampaknya, patronase ke Ibu Mega ini lebih menguntungkan ya. Artinya setidaknya ada sejarah lah yang bisa dikuak ya, misalnya perjanjian batu tulis, misalnya kan ini bisa secara emosional diangkat kembali. Dan kemudian juga bisa jadi ya, buat PDIP lebih menguntungkan gitu ya, ketika kemudian berangkulan dengan Prabowo. Setidak-tidaknya, kalau Puan tidak bisa didorong sampai ke RI1, kayaknya RI2 masih bisa nih ya, masih bisa dipasangkan Prabowo Puan sebagai salah satu alternatif. Nah, tapi satu hal yang menarik juga Mas, ketidakhadiran dari Panglima ya, di dalam acara ini, menurut saya menarik ya. Jadi Panglima tidak hadir ya, sementara tiga kastaf hadir. Jadi kita kesampingan dulu ya, kasal dan kasal ya, tapi yang jelas adalah, akhirnya Panglima ini kembali tidak berpapasan ya, dengan kasat nih, dalam satu acara. Jadi menurut saya juga, juga semiotika politik yang menarik nih, untuk kita bahas ya. Jadi posisi Prabowo, posisi Panglima, itu jadi menarik. Gimana Mas Yersu ngeliatnya? Itu saya kira, itu kepentingan juga pendek, kalau yang soal Panglima, dan dengan Kepala Setapangkatan Darat ini, ini perbutannya, karena sebentar lagi, akan pensiun ini Pak Hadi Cahyanto ya, meskipun secara undang-undang, Presiden boleh memperpanjang jabatan seorang Panglima TNI, tidak harus ketika masa pensiun, itu disebutnya, kalau tidak salah saya ingat, itu namanya dalam dinas aktif, disebutnya gitu. Bisa ada beberapa Panglima yang diperpanjang sampai beberapa tahun, karena dianggap diperlukan itu. Misalnya waktu itu dalam kasus ketika Pak SBY tidak mencoba menghambat Ria Mizat untuk menjadi Panglima TNI. Pada waktu itu juga ada upaya kesitu, kemudian itu diperpanjang Panglima TNI sebelumnya, dan sampai kemudian ini pensiun, dia tidak bisa diangkat lagi. Sebenarnya Pak Jokowi, kalau memang tidak menghendaki, siapa? Andika menjadi Panglima TNI sebenarnya gampang. Beliau bisa perpanjang masa dinasnya Pak Hadi Cahyanto, jadi lebih murus begitu, dan nanti pada waktunya Andika juga jatuh pensiun, jadi dia tidak bisa lagi menduduki posisi itu. Tapi kan kita baca ada lobi-lobi itu. Sekarang fokus kita sementara ini soal PILFES dulu ya, jangan soal Panglima TNI. Oke, siap. Itu kembang-kembangnya ya, kembang-kembang politiknya. Kalau memang kalkulasinya buat Wak Prabowo sekarang ini paling menguntungkan, jelas dengan Ibu Megawati. Kenapa? Satu, dia pakai jumlah suaranya juga sangat kuat, dan kemudian kita tahu PDIP ini kan punya kelebihan, satu, dia punya figur yang sangat kuat, Megawati, dan kedua, dia punya loyalitas yang juga luar biasa kuat. Nah, ini kalau kemudian bisa dirangkul oleh Pak Prabowo, jelas akan sangat menguntungkan. Dan secara kalkulasi, Pak Prabowo tahu nggak mungkinlah Puan yang menjadi presiden, dan Pak Prabowo menjadi wakil presiden. Dari sisi senioritas, dari sisi elektabilitas, dan sebagainya. Pasti deal-nya itu akan lebih mudah buat Pak Jokowi kalau berurusan dengan Puan. Beda kalau dengan Ganjar, saya inginkan. Sorry. Prabowo, Prabowo. Iya, dengan Pak Prabowo. Tadi Mas langsung menyebut Jokowi. Oke, lebih mudah, mohon maaf. Ini lagi-lagi nggak enak juga kalau menyebut Tua dulu. Lagi-lagi. Buat Pak Prabowo, deal-nya akan lebih mudah kalau bergabung dengan Puan. Beda misalnya kalau dengan Ganjar. Saya kira Ganjar merasa dia juga punya popularitas bisa mengalahkan Pak Prabowo. Ini kan persoalan waktu saja. Ini perlu tinggal dikelola dengan baik. Jadi, Pak Prabowo jelas hitung-hitungannya ke situ. Tetapi kita melihat ini, partai-partai politik, ketua-ketua partai lain ini sekarang juga sudah mulai membranding masing-masing. Jadi, saya lagi bertanya-tanya Pak, apakah gagasan tiga periode itu sudah selesai? Karena orang seperti Air Langga Hartarto misalnya, itu juga sekarang sudah sangat aktif melakukan branding-branding untuk pencapresan. Bahkan ada seorang politisi Golkar, Finman, sebagai yang menyatakan bahwa Air Langga Presiden itu harga mati. Sekarang nggak NKRI aja loh. Sekarang Presiden itu juga harga mati. Kalau saya sih pilih harga hidup deh. Masih pengen-pengen hidup dulu gitu. Ini jadi rame. Tetapi, lagi-lagi, maksud saya gini, kita tidak bisa juga melihat secara linear apakah konflik Pak Jokowi dengan Ibu Mega ini akan berkembang menjadi semakin panas ke depan atau kemudian tensinya akan menurun atau kemudian isu tiga periode ini juga akan kempes seperti balon dan kemudian para pimpinan partai berikut kursi pasca Pak Jokowi ini masih menurut saya masih bisa berubah-ubah. Kan kita kemarin menduga seperti pada kasus Ganjar kita menduga bahwa Ganjar setelah ditegur itu dia akan kendor. Ternyata enggak gitu ya. Meskipun bukan Ganjarnya yang muncul para pendukungnya Ganjar dan sekarang yang bikin kita kaget adalah Pak Jokowi sendiri yang langsung turun ke gelanggang. Kan bahasanya ini kan sebenarnya kalau semiotika politiknya kita bisa bilang bahwa Pak Jokowi ini calon gue kan gitu dengan cara datang kesana kemarin. Nah begitu juga dengan ide gagasan tiga periode saya sekali lagi mesti menyampaikan pada mengulang lagi pernyataan saya bagi para kelompok kepentingan bagi kelompok oligarki jelas lebih menguntungkan jika Pak Jokowi menjadi tiga periode. Ini sudah terbukti loh dua periode ini nyaman kenapa kita mesti ganti dengan ganti toko lain yang kita belum tahu seperti apa kira-kira dealnya kan gitu. Dan kemudian kan juga ada semacam idiom bahwa jangan mengganti tim pemenang kan gitu ya. Kalau tim pemenang itu jangan diganti jadi repot. Nah kita belum tahu kan masih kalkulatif kalau misalnya Pak Prabowo yang jadi presiden dengan puan deal politiknya bagaimana dengan Pak Prabowo. Wah ini figurnya jauh lebih sulit untuk diajak kompromi misalnya dibandingkan dengan Jokowi. Jadi kita tidak bisa ngambil kesimpulan bahwa yes bahwa Megawati sudah putus hubungan dengan Jokowi atau yes ide tiga periode itu sudah mati belum bisa seperti itu kesimpulannya Bang Arief. Bisa jadi Mas kan politik itu kan the art of possibility ya katanya begitu ya. Bisa jadi kemudian akan muncul skenario-skenario yang hari ini sama sekali nggak dibayangkan banyak orang Mas. Misalnya tadi kalau betul oligarki ini ya yang selama ini sangat nyaman enam tahun terakhir ini lebih suka Prabowo tiga periode akan mungkin aja kemudian pilihannya muncul misalnya Ganjar sebagai kuda hitam itu jadi wapresnya Jokowi. Kan sangat-sangat mungkin Mas. Mungkin aja. Bukan hal yang tidak mungkin bukan hal yang mustahil gitu ya. Jadi Jokowi didorong tiga periode lakukan perubahan konstitusi gitu ya dengan segala macam cara kemudian pasangannya Ganjar misalnya. Kan itu sangat-sangat memungkinkan menurut saya. Sangat-sangat visible ya. Inside of one. Gitu ya. jadi saya setuju Maksudnya sangat mungkin. Ya. Jadi memang ke depan kemudian kita mesti lihat ya mana yang kemudian dari tarik ulur kepentingan ini akan lebih kuat. Tapi kita tetap harus wassada Mas bagi masyarakat sipil ya kita harus ingatkan bahwa possibility Jokowi tiga periode itu belum tertutup sama sekali. Itu satu. Yang kedua kita juga harus ingatkan dinamika ini ke depan masih akan terus terjadi ya. Artinya jangan mudah misalnya oh itu cuma drama tuh ya konflik puan sama ganjar misalnya kayak gitu. Enggak juga ya. Karena setelah kita analisis dari berbagai sisi kayaknya ini bukan drama deh ya. Karena gak ada untungnya juga buat PDIP buat Mega bikin drama seperti ini. Jadi memang kayaknya membaca membaca di bawah di bawah permukaan itu jadi semakin penting dengan kondisi yang serba penuh kemungkinan ini Mas Hersu. Di luar itu saya kira yang penting kita sampaikan kepada publik ini publik itu jangan terlena pilihan-pilihan itu hanya karena popularitas. Itu ya. Harusnya kita mulai mengedukasi pemilih bahwa eh memilih seorang calon presiden itu gak cukup dengan modal popularitas. Dan kemudian kita juga harus mengingatkan publik juga hati-hati membaca pemberitaan tentang hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Begitu juga dengan media-media yang sangat getol memberitakan soal elektabilitas ini. Karena elektabilitas ini kan lagi-lagi kita singgung sebelumnya bahwa dalam statistik ada yang disebut namanya how to live with statistics kan gitu ya. Dan kita bisa atur kok soal elektabilitas siapa yang lebih tinggi dan siapa itu dan kemudian secara metodologi bisa benar mulai dari ngambil sampelnya kemudian dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu teknik-teknik tertentu. Jadi buat kita sebenarnya jangan juga kita terlalu terlena terlalu seneng juga media hanya sibuk memberitakan soal elektabilitas seorang calon presiden kita harus mulai memberikan semacam pemberitaan bahwa mana seorang presiden itu yang memang layak dia menjadi seorang presiden bukan hanya karena popularitasnya. Karena kita kita akan membayar harga itu. Dua periode ini saat enam tahun ini kan kita memilih presiden itu hanya berdasarkan dari popularitas dan elektabilitas saja. Tidak berdasarkan soal dengan kompetensi dengan kapabilitas seseorang yang harus membayar bangsa ini. Jadi saya kira penting bagi media bagi kalangan intelektual bagi para civil society yang tidak di-watch gitu untuk mengingat kembali publik bahwa memilih presiden itu punya syarat-syarat yang berat gitu ya. Kenapa? Karena negara Indonesia ini negara yang sangat besar masyarakatnya majemuk dan yang lebih berat lagi bahwa situasi kita ini sekarang sedang ada pembelahan. Jadi kita harus memilih seorang yang punya strong leadership gitu dan menyadari bahwa bangsa ini sangat bineka dan kemudian ada semangat untuk kembali menyatukan bangsa ini agar pembelahan-pembelahan semacam ini yang terus terjadi pada masa ini itu mulai kita bisa satukan kembali. Terlalu berat beban bangsa ini kalau dipikul sendiri-sendiri apalagi kemudian kita berantem antara satu dengan lainnya. Kita harus bersatu dan kita menyadari bahwa bangsa kita menghadapi problem yang sangat berat gitu. Jadi kalau apa dulu ya anak muda sekarang nyebutnya ada film Dylan gitu ya jadi presiden itu berat jadi biar gue aja biar nah gak boleh jangan gue aja yang tahu diri aja deh siap siap oke thank you Mas Hersu kita tiba di penghujung berarti tadi obrolan seru dan menjelang panas ya antara gue Mas Hersu tentang beberapa dinamika politik terutama dari semiotika politik dari bahasa nonverbal Pak Jokowi yang ternyata lebih cinta ganjar ketimbang mega bercanda kayaknya karena lebih lebih memilih menemani Pak Ganjar pernah mau ketimbang menghadiri pengukuhan Profesor Dr. Honoris Kausa Megawati di Unhan tenang aja keseruan di politik kita masih akan terus berlanjut sabar aja karena itu gue selalu bilang apapun yang terjadi jangan pernah berhenti mencintai Indonesia karena Indonesia punya lo punya gue dan punya kita semua ya stay tune di kanal ini kita ngobrol lagi lain kali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati